Hasil lengkap Liga Champion Asia 2 pekan keempat sampai tanggal 7 November 2024 Dari grup A Traktor menang telak 7-0 atas Rapsan Dari grup B Altin Asir kalah 0-4 dari Altawon Al Kalidia menang 4-1 atas Al Kua Hasil dari grup C Sepahan menang 3-1 atas Al Sarjah Al Wehdad menang 1-0 atas Istiqlal Hasil dari grup D Nasaf kalah 1-2 dari Al Hussein Al Kuwait timbang 3 sama dengan Al Ahli Hasil dari grup A Sydney FC kalah 0-1 dari Sanfri Syroshima Eastern kalah 1-2 dari Kaya Iloilo Hasil dari grup F Sejiang kalah 1-2 dari Port FC Versi Bandung berhasil comeback dengan skor 3-2 atas Lion City Saylor Dari grup G Nam Din menang 3-2 atas Thampines Roper Bangkok United menang 4-1 atas Le Mans Dan dari grup H Cebu kalah 2-9 dari Muangtong United Jeon Buk menang tipis 1-0 atas Selangor FC Berikut ini kelas main Liga Champion Asia 2 terbaru hari ini Dari grup A Traktor sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah mengumpulkan 9 poin Sementerai itu Al Wakrah dan Rapsan masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar Dari grup B Al Tawon, Al Kaldia, dan Al Kuwa masih mempunyai peluang lolos ke babak 16 besar Sedangkan Al Tin Asir sudah dipastikan gugur Dari grup C Al Wehdad, Al Sarjah, dan Sepahan masih mempunyai peluang lolos ke babak 16 besar Sedangkan Istiklal sudah dipastikan gugur Dari grup D semua tim masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar Dan Al Hussein sementera ini mempunyai peluang paling besar karena berada di peringkat ke-1 dengan 9 poin Dari grup A San Pris Hiroshima sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar dengan koleksi 12 poin Sementerai itu Sydney FC, Eastern, dan Kaya Ilo Ilo masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar Dari grup F semua tim masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar Port FC sementera ini ada di peringkat ke-1 dengan 9 poin Dan versi Bandung ada di peringkat ke-3 dengan 4 poin Dari grup G Bangkok United, Nam Din, dan Tampines Roper masih mempunyai peluang lolos ke babak 16 besar Sedangkan Lehman sudah dipastikan gugur Dan dari grup H semua tim masih mempunyai peluang untuk lolos ke babak 16 besar Dan 3 tim yang mempunyai peluang paling besar yaitu Jeonbuk, Selangor, dan Muangtong United Top skor Liga Champion Asia 2 sementera ini dipimpin oleh Kunori dan Hosen Jadeh dengan koleksi 5 gol Jadwal Liga Champion Asia 2 pekan ke-5 di hari Selasa tanggal 26 November Al-Sarjah lawan Istiqlal ditayangkan PCN Plus jam 9 malam Sepahan lawan Al-Wehdat ditayangkan PCN Plus jam 11 malam Selanjutnya di hari Rabu tanggal 27 November Tampines Roper lawan Bangkok United ditayangkan PCN Plus jam 7 malam Nam Din lawan Lehman ditayangkan PCN Plus jam 7 malam Masih di hari Rabu tanggal 27 November Al-Tinasir lawan Al-Kuwa ditayangkan PCN Plus jam 9 malam Nasaf lawan Al-Kuwaid ditayangkan PCN Plus jam 9 malam Al-Hussein lawan Al-Ahli Dubai ditayangkan PCN Plus jam 11 malam Traktor lawan Al-Waqrah ditayangkan PCN Plus jam 11 malam Dilanjut hari Kamis tanggal 28 November Al-Tawon lawan Al-Kaldia ditayangkan PCN Plus jam 1 dini hari Istan lawan Sydney FC ditayangkan PCN Plus jam 5 sore Jeonbuk lawan Cebu ditayangkan PCN Plus jam 5 sore Selangor FC lawan Muangtong ditayangkan PCN Plus jam 7 malam Masih di hari Kamis pertandingan Kaya Ilo-Ilo lawan San Prisiroshima ditayangkan PCN Plus jam 7 malam Sejiang lawan Lion City ditayangkan PCN Plus jam 7 malam Dan Port FC lawan Persi Bandung ditayangkan RCTI jam 9 malam Furора Asians convinced the skydd film that So on Al-To toward To our the